Terima kasih 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 Kasat Reskrim Poweresta Bandung AKP Olista Ageng Wicak sana mengatakan Aksi para tersangka menodongkan senjata api sempat rekam kamera pengawas CCTV Selain itu videonya pun viral di media sosial pada akhir bulan Januari 22 lalu Saat aksinya tengah membongkar rumah yang ditinggal pemiliknya terpergok oleh warga Diketahui oleh petugas melalui informasi dari masyarakat ada kejadian pencerahan dengan penggeratan di TKP tersebut Kemudian petugas merapat kolokasi dan ditemukan para pelaku sedang melaksanakan aksi sehingga langsung diamankan pada saat itu juga Ada pun pelaku yang berlaku yang berlaku di amankan yaitu atas nama EJ usianya 51 tahun warga kecamatan Gojongsoang kemudian SJ 54 tahun merupakan warga kecamatan Majelaya Dari barang bukti yang dapat diamankan kami telah mengamankan 27 senjata api 1 rakitan dan 1 senjata api Kemudian 12 butir peluru aktif peluru 38 2 buah saja 1 sepeda motor, kamera dan beberapa jam tangan maupun cincin kalun dan lain sebagainya Jadi pelaku ini sempat viral pada bulan Januari tahun 2022 Dimana sempat terekam oleh kamera CCTV Pelaku melakukan penodongan menggunakan senjata api terhadap masyarakat Saat aksinya diketahui oleh masyarakat Hingga kini petugas masih memburu satu tersangka lainnya berinisial RN yang masih buron Sementara guna mempertahanku jawabkan perbuatannya kedua tersangka yang ditangkap Kini harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Bandung Karena melanggar pasal 365 KUH pidana Tentang pencurian disertai pemberatan Dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara